Halo teman-teman, kembali lagi di Linchung Studio Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat efek pixelate dengan photoshop Sebenarnya efek ini mirip dengan depression effect, tapi lebih ke bentuk partikel kotak atau pixel seperti gambar di layar Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya Oke teman-teman, disini sebelum kita masukin tutorial, pertama-tama kita butuh satu bahan Disini kita sudah siapin satu bahan foto potret seperti ini Teman-teman bisa dapetin foto ini pada link deskripsi Atau teman-teman bisa kreasikan foto potret ini dengan versi teman-teman Setelah kita punya dari bahan, kita langsung saja drag bahan yang kita siapin ke dalam photoshop teman-teman Langkah berikutnya kita bisa seleksi dulu dari foto objeknya teman-teman Disini kita untuk seleksi menggunakan pen tool Kalau nanti teman-teman ingin cepat silahkan pakai tool lain Seperti magic wand tool atau quick selection tool Oke, agar rapi disini kita pakai pen tool teman-teman Disini kita ubah modenya menjadi pad seperti ini Kemudian kita zoom dan kita bisa seleksi objek yang akan kita kasih efek teman-teman Oke, mungkin videonya akan kita cepetin agar mempersingkat waktu Bagi teman-teman yang belum bisa pen tool silahkan lihat pada video di samping Atau silahkan cek pada link deskripsi Untuk belajar pen tool agar bisa detail teman-teman Oke, disini kita sambungin lagi ke pen tool yang awal tadi Kemudian jika sudah tersambung seperti ini Kita klik kanan, kita pilih max selection Kita tulis pada radiusnya menjadi 0 Dan kemudian kita klik ok Langkah berikutnya kita bisa tekan ctrl j Untuk menghilangkan background seperti ini teman-teman Oke, berikutnya disini kita juga akan hilangin pada yang bagian tengah Dengan menggunakan pen tool juga teman-teman Oke, kemudian kita sambungin lagi dengan yang awal Teman-teman disini Seperti biasa kita klik kanan dan kita pilih max selection Kita tulis nomor 0 teman-teman Kemudian kita klik ok Dan kemudian kita bisa pilih dari era ser tool Dan bisa hapus pada bagian tengah teman-teman Kemudian kita ctrl d lagi Oke, langkah berikutnya Kita ganti backgroundnya dengan background yang polos Caranya disini kita bisa pilih dari foto yang awal Kemudian kita pilih ekel lingkaran di bawah layar Dan kita pilih solid color teman-teman Kita pilih warna putih Atau teman-teman nanti bisa kreasi dengan warna yang lain Kita klik ok Langkah berikutnya kita bisa pilih dari crop tool Kemudian kita bisa menuju ke halaman kerja teman-teman Dan kita gedein pada halaman kerja Agar nanti untuk wadah partikel teman-teman Setelah tidak secukup untuk space-nya Kita bisa set enter Nanti otomatis sudah seperti ini teman-teman Dan disini kita kembali ke move tool Kita ctrl A Kemudian kita pilih dari objek orang teman-teman Dan kita bisa tengahin seperti ini Disini kita ctrl D Oke langkah berikutnya disini Kita bisa ctrl C Lagi untuk menduplikat dari foto teman-teman Oke disini kita namain dulu untuk layar yang atas Teman-teman disini kita namain pixel Nanti mudah dalam mengedit teman-teman Kita enter Kemudian disini kita langsung aja Menuju ke filter teman-teman Dan kita pilih liquid V Nah pada bagian ini kita pilih dari tool bernama forward wap tool Kemudian kita bisa gedein seperti ini Bisa tarik Kalau teman-teman brushnya kurang gede Silahkan pencet kurung tutup Kalau mau kecilin silahkan dipencet kurung buka teman-teman Seperti ini Oke disini kita bisa Seperti ini Kita bisa tarik sampai full halaman teman-teman Full pack seperti ini Oke kemudian disini Jika ada yang bolong teman-teman Bisa Seperti ini Bisa tutup Sampai tidak ada yang Bolong teman-teman Seperti ini Jika sudah tertutup semua Kita langsung aja klik ok Nanti Dari efek Liquid V sudah diproses Oke nanti jika sudah selesai pada proses Liquid V kita akan diarahin ke halaman utama Photoshop teman-teman Disini Melangkah berikutnya kita bisa Buat layar mesh pada layar pixel teman-teman Kita buat layar mesh seperti ini Nanti akan ada layar putih disamping dari layar utama Kemudian disini Teman-teman bisa pencet Ctrl I Untuk invert Nah disini jika Berhasil teman-teman Akan berubah pada layar mesh itu menjadi hitam teman-teman Kemudian pada halaman Ini sudah hilang pada gambarnya teman-teman Nah untuk catatan buat teman-teman disini Kalau mau Ctrl I silahkan Pilih dulu dari layar mesh Jangan Pada layar utama Nanti kalau teman-teman pencet pada layar utama Hasilnya akan seperti ini teman-teman Nah jadi silahkan pilih dari layar mesh Layar putih disamping dari layar utama Kemudian kita pencet Ctrl I Agar seperti ini teman-teman Nah langkah berikutnya kita Bisa pilih dari layar utama Kita buat layar mesh juga Tapi disini kita biarin menjadi putih teman-teman Oke setelah kita selesai dengan Urusan dari dua layar ini teman-teman Langkah berikutnya kita bisa langsung Buat efek pixelate teman-teman Disini Kita langsung aja pilih brush teman-teman Disini kita butuh satu brush Untuk nanti bisa dapetin brush ini pada link deskripsi Silahkan download dan kemudian jika sudah teman-teman download Kita bisa klik kanan pada halaman Kita pilih brush Kemudian kita klik kanan pada halaman Dan kita pilih icon roda di samping pojok kanan Dan kita pilih load brush teman-teman Disini kita bisa pilih dari brush yang telah teman-teman download Kemudian kita pilih Kita klik load Nanti brushnya bentuknya akan seperti ini Sudah masuk ke dalam Bereset brush kita teman-teman Nah disini langkah berikutnya Kita bisa langsung brush Pada bagian-bagian yang akan kita kasih efek Misalnya disini kita akan contohin Pada bagian punggung, tangan dan juga kepala Disini kita brush seperti ini Oh sorry disini jangan lupa teman-teman Kalau mau brush silahkan pakai warna hitam Nah jangan seperti ini Nah disini jangan lupa juga teman-teman bisa brush pada layer mask Jangan pada layer utama Kalau pada layer utama nanti akan seperti ini Jadi tidak hilang teman-teman Nah jika kita hilangin pada background Nanti seperti ini Sudah hilang Nah disini kita bisa pilih layer mask Dan kita bisa brush lagi Seperti ini Kalau kurang kecil teman-teman Nanti bisa pencet dari kurung buka Dan silahkan di klik seperti ini Nah disini kita buat random Oke teman-teman jika pengen dikembalikan Kalau nanti bisa ubah brush Ubah warnanya menjadi putih Jika kita klik pada layer yang Objek yang kita ingin kembalikan Nanti seperti ini Akan kembali ke semula teman-teman Nanti teman-teman Nanti bisa Membuat sekretif teman-teman Oke kita lanjutin Disini setelah punggung kita Bisa brush juga pada tangan Kemudian kita pada kepala Seperti ini Oke jika sudah selesai pada Foto utama Kita akan berhenti ke layer Yang telah kita kasih efek liquid Tadi teman-teman Oke disini kita langsung aja pilih Dari layer Mesh dari pixel Atau layer Foto yang telah kita ubah Atau kita kasih efek liquid Tadi teman-teman Nah disini Kita bisa brush seperti ini Untuk kasih efek Oh sorry Kita ganti warnanya menjadi putih dulu Untuk kita kasih efek seperti ini Nah agar cepat Disini teman-teman Teman-teman bisa atur dulu dari brushnya Kita atur dulu dari brush teman-teman Jika teman-teman gak ada brush seperti ini Teman-teman langsung menuju ke window Kemudian silahkan pilih brush Nanti akan muncul bar pengaturan brush teman-teman Nah disini kita menuju ke sini Brush tip shape Nah disini kita bisa gedein pada spacing Sampai brushnya menjadi renggang teman-teman Seperti ini Kira-kira menjadi tiga seperti ini Kemudian kita menuju ke shape dynamic Disini kita bisa ubah pada size cheater Seperti ini Nanti teman-teman bisa pollin sampai 100% Agar brushnya itu bervariasi seperti ini teman-teman Kemudian langkah berikutnya kita pilih dari scattering Dan kita bisa pilih atau kita ubah pada scatter Nah disini teman-teman bisa bawa ke kanan Agar brushnya itu menjadi acak seperti ini teman-teman Seperti ini Nah jika sudah diatur Jika sudah pas dengan pengaturannya Disini kita langsung aja brush Dari halaman disini teman-teman Tinggal klik dan tahan pada mouse Kita brush aja seperti ini Secara acak Nanti otomatis dari Gambar sudah Atau dari brush sudah Sudah menjadi acak secara otomatis teman-teman Nah setelah itu disini kita bisa atur dari Besar dan kecilnya dari brush Nanti teman-teman nanti bisa crashkan Efek pixelnya sesuka teman-teman Seperti ini kita ke-spin lagi Dan kita bisa kasih seperti ini sampai Dirasa cocok Nanti bisa diacak pada brushnya Oke seperti ini Langkah berikutnya disini kita bisa Ctrl J dulu untuk layar pixel Kita Ctrl J Kemudian disini Kita bawa ke bawah Seperti ini Di bawah dari foto utama Kemudian kita Hilangin pada gembok Layar dan kita pilih dari layar mesh Kemudian kita Bawa ke Bawa ke Icon tong sampah di bawah layar teman-teman Disini kita bisa klik delete Nanti otomatis dari foto sudah kembali lagi Oke kemudian kita Buat layar mesh lagi teman-teman Dan Seperti tadi kita bisa Ctrl I Untuk menghilangkan Kemudian Disini kita bisa brush Pada bagian belakang Seperti ini Kemudian langkah berikutnya Kita akan buat blur Dengan cara kita mencukup filter Kemudian kita pilih blur Dan pilih aja Gusion blur teman-teman Disini teman-teman Nanti bisa Buat blur nya Sesuka teman-teman Kalau disini kita Pakai 4.5 Seperti ini Oke langkah berikutnya Kita klik ok Kemudian disini Kita Ctrl J lagi Untuk Layar pixel teman-teman Kemudian sampai yang tadi Kita hilangin dulu pada Melayar mesh Kita bawa Layar mesh Ketong sampah Kemudian kita buat air mesh lagi Kita Ctrl I Kemudian Kita pilih brush Disini kita bisa brush pada Halaman dengan brush yang besar Teman-teman Seperti ini Oke disini Sampai tadi Kita menuju ke filter lagi Dan kita pilih blur Kita pilih Gusion blur Disini kita bisa atur Dari blur Tingkat blur Yang kita aginkan Teman-teman Misalnya seperti ini Jika sudah cocok Kita bisa klik ok Nah jadi seperti itu Cara pembuatan dari Pixelate effect Dengan menggunakan Photoshop Teman-teman nanti Bisa kreasikan Efek ini Sesuka teman-teman Jadi tidak harus Seperti tadi Proses dari Pembuatannya Teman-teman nanti Bisa kreasikan Dan kombinasikan Efek Yang teman-teman bisa Di dalam Efek pixelate ini teman-teman Oke mungkin Sekian dari tutorial Hari ini Sampai ketemu di Tutorial Photoshop selanjutnya Dan seperti biasa Selamat berkarya Terima kasih telah menonton